Astaga, 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 lusinan Kaisar Langit Agung menyerang Zuhun dengan niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Zuhun. Tetua Agung, bawa ayahku dan pergi. Tiga pelindung Agung dan dua tetua, ikuti aku untuk menghentikan mereka. Zuhun Tian mengerutkan kening dan berteriak sambil berlari keluar. Zuhun, berikan aku hidupmu, menzong lo meraung. Suge Wouqi, jangan pernah berpikir untuk pergi bersama Zuhun. Patriark Siahu berteriak. Jika patua ingin pergi, bisakah kamu menghentikannya? Suge Wouqi berkata dengan dingin. Meski terluka, dia tidak takut sama sekali. Simen Cangkong meraung, Zuhun Tian, kamu membunuh Patriark kami. Kamu akan mati hari ini. Lusinan ahli mengepung Zuhun dan yang lainnya, menutup semua rute pelarian. Simen Suanzi dibunuh oleh Zuhun Tian. Feng Wuchen terkejut. Sepertinya dia dibunuh karena melepaskanku. Tebak Long Nityan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Tidak, Simen Suanzi masih hidup. Saya bisa merasakan kekuatan jiwanya. Dia belum mati. Dia masih hidup. Long Nityan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia dalam kondisi spiritualnya dan dia berada di dekatnya. Feng Wuchen mengangguk. Sebagai penulis prasasti ilahi, Simen Suanzi memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Saat dia dibunuh oleh Zuhun Tian, tubuh spiritualnya telah bersembunyi di bawah tanah. Zuhun Tian menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan arogan, Men Zhonglou, Simen Changkong, menurutku kamu di sini untuk mati. Kamu belum memasuki alam kuasi surga. Tidak peduli berapa banyak dari kamu yang datang, kamu tidak akan bisa membunuhku. Men Zhonglou, kamu di sini hanya untuk mati. Aku sendiri yang bisa menjagamu. Cibir Tensou dengan nada meremehkan. Menentang surga, Zuhun Tian memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Patriark Mendan yang lainnya tidak bisa menghadapi Zuhun Tian. Lakukan. Feng Wuchen berteriak ketika dia merasakan Zuhun Tian hendak menyerang. Astaga. Long Nityan berteleportasi dan bergabung dalam pertempuran. Dia tanpa ekspresi dan matanya dingin. Long Nityan, kamu masih berani datang. Sepertinya kamu sudah melupakan kekalahan telak yang kamu derita terakhir kali. Zuh Mietian mencibir tanpa rasa takut. Nityan berkata tanpa emosi, kamu akan kehabisan kekuatan penguasa surgawi suatu hari nanti. Tanpa itu, kamu bukan tandinganku. Long Sing Chen dan yang lainnya terluka parah. Selain Long Nityan, yang lainnya bukanlah ancaman. Namun, ayah hampir kehabisan tenaga, kata Zuh Mietian. Selama dia bisa melukai Long Nityan, dia mungkin bisa membalikkan keadaan dan membunuhnya. Bibir Zuh Mietian membentuk seringai jahat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Long Nityan, aku tidak membunuhmu terakhir kali karena kamu masih berguna. Sekarang kamu tidak lagi berguna, aku akan mengabulkan permintaanmu. Hentikan omong kosong itu. Menyerang. Men Zhong Lou berteriak dengan marah dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia menembak seperti kilat. Bunuh tanpa ampun. Penatua yang hebat, temukan kesempatan untuk membawa ayahku pergi. Zuh Mietian memerintahkan dengan dingin. Orang tua yang hebat, Zuh Mietian memiliki kekuatan Zuhun. Jangan gegabuh. Mari kita habiskan kekuatan Zuhun terlebih dahulu sebelum menghadapinya. Jangan melawannya secara langsung. Long Nityan segera berkata. Klan binatang spiritual dan para tetua dari tiga keluarga bangsawan menyerang bersama-sama. Pertempuran besar akan segera terjadi. Long Nityan dan Men Zhong Lou bergabung untuk melawan Zuh Mietian. Sembilan tetua dari tiga keluarga bangsawan bergabung untuk melawan tetua kedua dan ketiga dari kuil layak surgawi. Kedua tetua itu terluka parah di jurang jiwa dan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan seorang guru kuasi surgawi. Tiga tetua klan binatang spiritual dan kaisar surgawi agung dari tiga keluarga bangsawan dihentikan oleh tiga penjaga agung Tensou. Kamu mendekati kematian. Sepertinya kita akan melakukan pembantaian hari ini, kata penjaga agung Tensou dengan nada menghina. Bum, bum, bum. Deng, dengungan. Terjadilah pertempuran besar. Semua orang bertarung dengan sekuat tenaga. Segala macam harta Dharma yang kuat telah diambil. Segala macam mantra saling bentrok satu sama lain. Suara ledakan terdengar saat riak energi mengerikan menyapu tanpa ampun. Zumi Tian, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Setelah kekuatan guru surgawi habis, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Long Mi Tian menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan Zumi Tian. Men Zhonglou tidak berani melawan Zumi Tian secara langsung. Dia hanya bisa berpura-pura menyerang sambil menghindari serangan Zumi Tian. Untuk sesaat, Zumi Tian tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Mi Tian dan Men Zhonglou. Ketiga penjaga agung Tenshou semuanya adalah kaisar surgawi tingkat sembilan. Para tetua klan binatang spiritual tidak akan mampu bertahan lama. Meskipun kedua tetua dari kuil layak surgawi adalah master kuasi surgawi, mereka terluka. Tiga keluarga bangsawan seharusnya bisa menangani mereka. Mi Tian dan Men Zhonglou bekerja sama untuk menahan Zumi Tian untuk saat ini, pikir Feng Wuchen dengan cemberut. Tatapan dinginnya akhirnya tertuju pada Zuge Wu Ji. Aduh! Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan teleportasi. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Suge Wu Ji. Suge Wu Ji, lukamu juga tidak ringan. Feng Wuchen mencibir. Panjang Sun, Zhu Hun membuka matanya. Wajah pucatnya sangat suram. Suge Wu Ji menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata, Long Sun, apakah kamu di sini untuk mati? Meskipun patua terluka, akan mudah baginya untuk membunuhmu. Bang! Dengan pikiran, api hitam diaktifkan. Api hitam menyala di telapak tangannya, memancarkan kekuatan dingin dan sombong yang menusuk tulang. Aku hanya ingin menahanmu di sini. Ayahku dan ketiga tetua mendapat bantuan ramuan yang telah aku sempurnakan secara pribadi. Mereka akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan dan luka mereka. Saat itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Feng Wuchen mencibir. Dengan lambayan tangannya, api hitam berubah menjadi dua naga api hitam dan melesat keluar, mengelilingi Zuhun dan Suge Wu Ji. Melahap. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Api hitam melahap kekuatan Suge Wu Ji dan Zuhun. Anak nakal. Beraninya kamu melahap kekuatanku. Tetua Agung, bunuh bocah ini. Zuhun sangat marah ketika dia merasakan bahwa kekuatan yang baru saja dia pulihkan sedang dilahap dengan paksa. Suge Wu Ji mengaktifkan kekuatan sucinya. Bahkan jika dia terluka, dia masih bisa melepaskan kekuatan Kaisar Langit tingkat ke-9. Panjang Zuhun. Mati. Suge Wu Ji meraung dengan keras. Energi mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Auranya melonjak hebat saat dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Serangan itu sangat dahsyat dan menindas. Lama, hati-hati. Long Tian Chou berteriak. Feng Wuchen menyeringai dan menggunakan teleportasi, dengan mudah menghindari telapak tangan energi Suge Wu Ji. Ayah, fokuslah untuk memulihkan kekuatanmu. Suge Wu Ji, kura-kura tua ini, tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Kekuatan Suge Wu Ji memang menakutkan, namun teleportasi Feng Wuchen juga membuatnya tak terkalahkan. Suge Wu Ji sangat marah. Kekuatan suci yang mengerikan meletus dan ditembakkan dengan ganas. Niat membunuhnya melonjak. Kura-kura tua, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi lagi. Tidak baik, wajah Suge Wu Ji berubah. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia berdiri di depan Suhun dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Bajingan, wajah Suhun sangat galak. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. 1622 Feng Wuchen telah membuat marah Suge Wu Ji karena membujuknya untuk menyerang. Begitu Suge Wu Ji meninggalkan sisi Suhun, Feng Wuchen akan mempunyai kesempatan untuk menyerang. Bajingan licik, Suge Wu Ji mengutuk saat dia menyerang balik ke Sumo. Suhun, apakah kamu ingin mencoba membakar tubuh tertinggi surgawimu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil melayangkan pukulan ke arah Suhun tanpa ragu-ragu. Ledakan. Uff. Suhun terluka parah dan kekuatannya yang pulih telah habis dimakan oleh api hitam. Dia tidak bisa melawan Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, Suhun memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Ayah. Su Mietian terkejut. Dia mengertakan gigi dan berkata, Long Zun, beraninya kamu menyakiti ayahku. Aku tidak akan memaafkanmu. Su Mietian segera berlari ke depan dan kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Long Mietian dan Men Zhonglou tidak bisa mendekatinya. Surgawi tertinggi. Tensou dan yang lainnya terkejut. Seni Surgawi. Sembilan telapak api li yang mendalam. Suge Uji tiba dalam sekejap mata dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Angin dari pukulan itu sangat menyesakkan. Jika Feng Wuchen terkena, dia pasti akan berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Berdengung. Saat telapak tangan Suge Uji mendarat, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi yang mengerikan dari ledakan itu menyapu dengan cara yang tidak terkendali. Ruang hampa dalam jarak puluhan ribu kaki bergetar hebat dan berubah menjadi zona kehampaan. Namun, telapak tangan ganas Suge Uji tidak mengenai Feng Wuchen. Saat Suge Uji menyerang, Feng Wuchen telah berteleportasi. Teleportasi lagi. Suge Uji sangat marah hingga organ dalamnya berputar hebat. Suge Uji, jangan buang energimu. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar dari jauh. Huh. Kunci ruang. Suge Uji mengatupkan kedua tangannya dan meraung. Kekuatan khusus menyapu dengan liar. Kemanapun ia melewatinya, semua yang ada di ruang itu dipenjara. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen disegel. Bajingan kecil. Pak Tua, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Suge Uji berteriak dengan galak dan segera bergegas menuju Feng Wuchen. Merusak. Ledakan. Pada saat ini, Long Nitian melintas dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan ilahi astral surgawi yang kejam dengan paksa menerobos penjara tata ruang Suge Uji. Nitian panjang. Suge Uji menatap Long Nitian dengan galak. Menentang surga. Berhenti memadamkan Su. Jangan biarkan dia pergi. Feng Wuchen buru-buru berteriak. Lilin pemadam surga. Ambil ini. Seni surgawi. Murka roh binatang. Saat ini, Men Zhonglou telah mengambil langkah maju. Dengan raungan yang keras, dia membuka mulutnya dan mengembunkan bola energi Cian yang menakutkan, menembakkannya ke arah Zhu Mitian. Men Chonglou. Anda memintanya. Wajah Zhu menjadi gelap. Dia hendak menyerang balik. Seni abadi. Tinju Dewa Naga Kuno. Long Nitian berteriak dan aura mengerikan meledak. Dia segera melontarkan pukulan ke udara. Cetakan tinju energi yang sangat besar meluncur menuju ekstinguishing Zhu dengan kecepatan kilat. Serangan itu sangat dahsyat. Huff. Waktu yang tepat. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokirnya. Zhu Pemadaman meraung dan mengaktifkan kekuatan roh pemadaman. Dia kemudian berteriak. Seni ilahi. Segel penghancur jiwa Luo besar. Di langit di atas langit lilin yang memadamkan, segel energi yang panjangnya seratus ribu kaki terkondensasi. Ledakan. 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 Uff. Long Tianchou berteleportasi tanpa suara dan melayangkan pukulan ke arah Suge Wuji. Ledakan. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Suge Wuji memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Suge Wuji terluka parah dan tidak dapat menahan kekuatan seorang guru surgawi. Tetua Agung. Zhu Mietian. Tensou. Dan yang lainnya terkejut. Hati mereka terbakar amarah. Ayo pergi. Suge Wuji. Yang terluka parah. Berteriak dan jatuh ke celah jurang di bawah. Panjang Tianchou. Roh pemadam tampak ganas dan menatap Long Tianchou. Berengsek. Memadamkan Zhu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Meskipun Long Tianchou belum memulihkan sebagian besar kekuatannya, dia masih seorang guru surgawi. Memadamkan roh. Saya telah mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian Anda. Long Tianchou berkata dengan dingin. Dengan bantuan ramuan itu, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Saya telah banyak pulih dari cedera saya. Long Xingchen, Long Xingchen, dan Long Shen telah tiba. Cedera mereka telah pulih sebesar 60%. Oh tidak, Long Xingchen dan yang lainnya telah pulih dari cedera mereka. Tenshou dan yang lainnya terkejut. Ketika Long Xingchen dan yang lainnya tiba, Feng Wuchen menghela nafas lega. Mereka berhasil menahan roh pemadam. Penjaga Long Shen, pergi dan bantu tetua suku binatang spiritual, kata Feng Wuchen. Tenshou dan yang lainnya sangat kuat dan ketiga tetua suku binatang spiritual tidak mampu melawan. Jika mereka tidak membantu, nyawa mereka akan terancam. Baiklah. Raja Naga berteriak. Dia terbang tanpa ragu-ragu, auranya megah. Saya juga, Long Xinghun tiba. Luka-lukanya telah pulih sebesar 60%. Kami juga sudah banyak pulih. Kita bisa bertarung sekarang. Suanyuan Moze dan Tianluo tiba dan pergi membantu tiga tetua suku binatang spiritual. Wajah Tenshou dan yang lainnya menjadi gelap. Para Dewa Naga telah pulih dari luka-luka mereka dan situasinya terbalik. Mereka berada di atas angin. Ni Tian, berikan esensi darahmu kepada ayahmu. Cepat, kata roh pemadam. Apa, esensi darah? Wajah roh pemadam berubah. Kultifasinya mengalami stagnasi karena dia menggunakan esensi darahnya terakhir kali. Dia masih lemah dan belum pulih. Jika dia memberikan esensi darahnya kepada roh pemadam, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam kemuliaan surgawi. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati. Roh pemadam tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Roh pemadam dengan enggan memberikan esensi darahnya kepada roh pemadam. Memadamkan esensi darah roh. Ayah, lakukan. Feng Wuchen buru-buru meraung. Huff. Long Tian Chou mendengus dengan ganas. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung melayangkan pukulan. Kinya yang tak terbatas bisa mengguncang jiwa seseorang. Dengeng dengungan. Setelah menyerap esensi darah roh pemadam, kekuatan roh pemadam meningkat pesat seperti binatang yang terbangun. Ia dapat menyerap esensi darah untuk digunakan sendiri. Wajah Long Tian Chou berubah. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana roh pemadam menyerap kekuatan Helian Kian Yei. Bahkan tidak perlu memperbaikinya. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan Zhu Hun bertemu langsung dengan serangan Long Tian Chou, dan dengan ledakan keras, kekuatan dominannya membuat Long Tian Chou terbang. Huff, tunggu sampai aku pulih. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Zhu Hun berteriak dengan galak. Kemudian, dia membawa Zhu Mi Tian dan melarikan diri. Bajingan, Long Tian Chou meraung. 1623. Zhu Hun telah menyerap darah Zhu Mietian. Meskipun dia belum banyak pulih, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Ayo pergi. Ten Chou berteriak. Begitu Zhu Hun dan Zhu Mietian pergi, dia mulai panik. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Penjaga Ji Yun bertanya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih peduli pada Tetua Agung. Apakah kamu sudah gila? Ten Chou memarahi. Setelah memaksa Dewa Naga dan yang lainnya mundur, Ten Chou lari tanpa ragu-ragu. Kedua penjaga juga menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk melarikan diri. Khawatir mereka tidak akan bisa pergi jika terlambat. Ji Yun dan Wu Xuan adalah kaisar langit tingkat 9. Mereka tidak terluka, tapi mereka telah menggunakan sejumlah kekuatan suci. Dewa Naga dan Long Qinghun terluka dan tidak dapat menghentikan mereka untuk melarikan diri. Namun, Tetua Kedua dan Ketiga tidak seberuntung itu. Kedua Tetua sudah terluka dalam penghormatan jurang jiwa. Pertarungan barusan telah menyeperburuk luka mereka dan mereka telah menghabiskan banyak kekuatan suci mereka. Mereka berada di ujung tali dan tidak dapat melarikan diri. Suge Uji terluka parah oleh Long Tian Chou dan berada di celah jurang di bawah. Hewan tak berperasaan. Penatua Kedua mengertakan gigi. Dia tidak menyangka Ten Sou dan dua lainnya tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bajingan, beraninya kamu mengabaikan hidup kami. Tetua Ketiga juga memarahi. Saat bencana melanda, semua orang lari. Kenyataannya kejam dan tanpa ampun. Akhir yang tragis, Ejek Tian Luo. Apakah kamu ingin mengakhirinya sendiri atau kamu ingin aku yang melakukannya? Long Qinghun bertanya dengan dingin. Anda, kedua tetua itu marah karena marah. Namun, mereka sudah berada di ujung tanduk. Tidak ada jalan keluar lain selain kematian. Huff, tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Membunuh mereka, Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa emosi manusia. Long Qinghun menyerang tanpa ragu-ragu dan membunuh kedua tetua itu. Meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Tuan Muda, apakah kita tidak akan mengejar mereka? Long Ji bertanya. Jangan terburu-buru, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen meraih udara, dan Suge Wuji yang terluka parah tersedot. Tatapan semua orang tertuju pada Suge Wuji. Suge Wuji, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Saat yang mulia pulih, kalian semua akan mati bersamaku. Suge Wuji meraung sekuat tenaga. Desir. Uh. Jari telunjuk Feng Wuchen menunjuk ke jantung Suge Wuji, dan seberkas energi emas langsung menembusnya. Suge Wuji memuntahkan setegup darah dan mati di tempat. Mengejar. Kirim berita itu kembali ke kuil Dewa Naga. Mereka yang berada di alam Dewa Surgawi ke atas, pergi ke Istana Surgawi di domen ilahi abadi. Hari ini, kita akan menghancurkan Istana Surgawi, perintah Feng Wuchen. Para Dewa Naga, tiga keluarga bangsawan, dan ras binatang roh semuanya bergegas menuju Aola Surgawi. Tindak lanjuti kemenangan dengan pengejaran. Ketika berita itu sampai ke kuil Dewa Naga, Long Zantian memimpin semua orang dan berangkat dengan kecepatan tinggi. Zhu Hun dan Zhu Mietian melarikan diri, begitu pula ketiga pelindungnya. Dengan terbunuhnya ketiga tetua, kuil layak Surgawi telah selesai. Istana Surgawi Dengan kuil Dewa Naga sebagai pemimpinnya, ahli dari lima vaksi muncul di langit di atas kuil Surgawi. Gelombang tekanan luar biasa menyelimuti kuil, dan Suge Mingjun serta ahli lainnya ketakutan. Naga, Long, Tian Chou, tiga keluarga aristokrat, ras binatang buas roh, Suge Mingjun begitu ketakutan hingga kakinya lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Yang mulia dan yang lainnya, dan para tetua dan pelindung, apakah mereka semua mati? Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berakhir, kita sudah mati. Semua orang di kuil layak Surgawi sangat ketakutan, dan mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Zhu Hun dan Zhu Mietian tidak kembali. Ketiga tetua dan pelindung tidak kembali, bisakah kuil Surgawi masih bisa diselamatkan? Jelas sekali, itu tidak ada harapan. Pemimpin klan, Tuan Muda, saya tidak bisa merasakan aura Zhu Hun, Sumye Tian, dan Ten Shou, kata Long Ni Tian dengan hormat. Mereka pintar. Mereka mengira kita akan mengejar mereka, jadi mereka tidak berani kembali ke kuil Surgawi, kata Long Tian Chou dengan nada menghina, dan matanya menyipit. Kakak senior, kamu kenapa kamu bersama Winsado? Tuan Gui Gu bertanya dengan ngeri. Dan Yu Zi tidak menjawab, dan ekspresinya menjadi rumit. Aku serahkan Tuan Gui Gu padamu. Terserah padamu apakah kamu ingin membunuhnya atau tidak, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh setelah melirik ke arah dan Yu Zi. Dan Yu Zi melirik Feng Wu Chen, lalu pergi bersama Tuan Gui Gu dalam sekejap. Saudara Feng, apakah kita akan membiarkan Tuan Gui Gu pergi begitu saja? Liu Qingyang bertanya dengan cemberut. Tuan Gui Gu bukanlah ancaman. Dan Yu Zi akan memutuskan sendiri, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, dan Yu Zi kembali. Tuan, Gui Gu sudah meninggal, kata dan Yu Zi dengan hormat. Kamu membunuhnya, Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Dan Yu Zi berkata dengan hormat, saya tahu bahwa guru tidak pernah mempercayai saya. Saya hanya berharap guru memberi saya kesempatan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Bunuh tanpa ampun, hancurkan kuil yang mulia surgawi. Feng Wu Chen memerintahkan dengan dingin. Membunuh. Long Nityan tiba-tiba berteriak. Para ahli dari kuil Dewanaga, tiga keluarga bangsawan, dan para makhluk roh menyerbu ke depan. Ci 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 Satu demi satu, kaisar surgawi dan dewa surgawi dari kuil yang mulia surgawi bagaikan tahu. Darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang patah beterbangan ke mana-mana. Hanya dalam beberapa menit, kuil yang mulia surgawi berlumuran darah. Mayat dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Bau darah yang kental membuat satu muntahan menyebar. Istana-istana megah rata dengan tanah. Kuil yang mulia surgawi dihancurkan. Megres dari ras dewa hancur. Setelah pertempuran berakhir, para ahli dari lima kekuatan besar kembali untuk memulihkan diri. Feng Wuchen mengirim Long Nityan dan Gu Yuan untuk menyelidiki keberadaan Zuhun, Zumye Tian, dan ketiga pelindungnya. Berita tentang kehancuran kuil yang mulia surgawi menyapu delapan wilayah utama alam surga seperti wabah penyakit, menyebabkan banyak penggarap merasa bersemangat dan terkejut. Aku dengar kuil kemuliaan ilahi telah dihancurkan. Tahukah kalian? Saya dengar, yang mulia dan tuan muda melarikan diri. Ketiga pelindung itu juga melarikan diri. Ketiga tetua semuanya terbunuh. Kuil yang mulia surgawi juga dibantai. Itu hancur total. Kuil kemuliaan ilahi dibantai. Jangan bercanda. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Apa? Kuil yang mulia surgawi dibantai oleh Dewanaga, tiga keluarga bangsawan, dan para mahluk roh. Ini, bagaimana ini mungkin? Untuk sementara waktu, banyak pembudidaya di delapan wilayah utama dikejutkan oleh berita mengejutkan ini. Karena itu, banyak pembudidaya juga bergegas ke alam ilahi abadi untuk menyelidikinya. Hasilnya membuat mereka berdua kaget sekaligus heboh. Kuil yang mulia surgawi dihancurkan, dan otoritas ras dewa runtuh. Inilah yang mereka inginkan. Namun, Zuhun, Zumyetian, dan ketiga pelindungnya masih hidup. Hal ini membuat banyak orang khawatir. Yang paling khawatir adalah para Dewanaga, tiga keluarga bangsawan, dan para mahluk roh. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Zuhun. Setelah Zuhun pulih, alam surga pasti akan berada dalam kekacauan. Saat itu pasti akan terjadi badai darah. Di suatu tempat di ruang misterius dan gelap. Panjang Tian Chou, kursi ini pasti akan membantai kalian semua hingga tak ada lagi yang tersisa. Ah, Zuhun meraung marah. Wajahnya galak, seperti binatang gila. Zumyetian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat Zuhun begitu marah. 1624 Jauh di dalam gunung misterius. Tensou dan dua lainnya bersembunyi di gua terpencil. Ada penghalang di sekitar pintu masuk gua. Saya mendengar bahwa kuil layak surgawi telah dihancurkan. Longsun bajingan itu membawa anak buahnya untuk menghancurkan kuil layak surgawi. Kata Wu Suan. Untungnya, kami tidak kembali. Kalau tidak, kami akan mati. Wajah Ji Yun pucat. Tensou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari kuil naga langit pasti mencari kita. Ji Yun menatap Tensou dengan panik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wali. Kita tidak bisa menunjukkan diri kita sekarang. Kalau tidak, Ni Tianlong bisa membunuh kita semua. Tensou berkata dengan muram. Bisa dibayangkan betapa frustrasinya Tensou saat ini. Apakah kita akan bersembunyi di sini dan berkultivasi? Wu Suan bertanya. Pikirkan cara untuk mendapatkan rune yang bisa menyembunyikan aura kita. Setelah kita menyamar, kita tidak akan ketahuan. Tensou mengertakkan gigi. Sekarang, kita hanya bisa menunggu layak surgawi pulih. Begitu dia pulih, menghancurkan dewa naga akan menjadi hal yang mudah. Cedera yang layak surgawi sangat serius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia pulih? Ji Yun tersenyum pahit. Jangan lupakan Tuan Muda. Tuan Muda memiliki tubuh regeneratif yang kuat. Dia seharusnya bisa membantu yang layak surgawi untuk pulih dalam waktu singkat. Kata Tensou. Dia sepertinya telah melihat harapan dan menjadi tenang. Iya-iya-iya. Masih ada Tuan Muda. Tuan Muda pasti bisa menyembuhkan yang layak surgawi. Ji Yun dan Wu Suan mengangguk. Mereka sepertinya telah melihat harapan. Zuhun adalah satu-satunya harapan mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di ruang gelap misterius, Zuhun yetian menekan rasa takutnya dan bertanya. Kekuatan. Saya ingin kekuatan. Zuhun meraung. Mata merahnya tiba-tiba menatap Zuhun yetian. Zuhun yetian semakin takut saat melihat tatapan garang Zuhun. Dia bahkan merasakan bahaya. Ayah, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Zuh yetian bertanya dengan ketakutan. Mietian, selama aku bisa memulihkan kekuatanku, aku bisa menghancurkan Dewa Naga dan semua kekuatan utama di alam surgawi. Biarkan aku menyerap esensi darahmu. Cepat, Zuhun meraih bahu Zuh yetian. Pikiran Zuhun dipenuhi dengan pikiran untuk menghancurkan Long Tian Chou dan para Dewa Naga. Dia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Ayah, tidak, jika ayah menyerap semua darah esensiku, apa yang akan terjadi pada kultifasiku? Zuh yetian sangat ketakutan. Jika Zuhun menyerap semua darah esensinya, dia akan lumpuh. Ayahmu adalah yang mulia surgawi. Setelah Dewa Naga, tiga keluarga bangsawan, dan ras binatang roh dihancurkan, saya akan membiarkan Anda menyerap esensi darah mereka dan membantu Anda menerobos ke alam yang mulia surgawi. Cepat, cepat berikan esensi darahmu padaku. Zuhun berkata dengan cemas. Jika bukan karena dia telah menghabiskan seluruh energinya, dia akan merebut esensi darah Zuh yetian dengan paksa. Ayah, tenanglah, saya dapat membantu Anda pulih. Saya memiliki kekuatan binatang ilahi kekacauan dan tubuh kelahiran kembali. Saya dapat menyembuhkan Anda dalam waktu singkat. Anda tidak memerlukan banyak waktu untuk pulih, Zuh yetian dengan cepat menjelaskan. Binatang Dewa Kekacauan, tubuh kelahiran kembali. Zuhun tertegun sejenak sebelum dia berkata, Benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Tubuh kelahiran kembali. Penghancur surga. Biarkan aku meminum darahmu. Dengan cara ini, saya akan dapat meregenerasi tubuh saya. Apa? Zuh yetian tidak dapat mempercayai telinganya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku anakmu. Kamu ingin meminum darahku. Zuh yetian tercengang. Apakah ini ayah yang dia kenal? Aku melahirkanmu dan membesarkanmu. Karena kamu adalah anakku, kamu harus mendengarkan aku. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin membunuh mereka semua. Zuhun meraung. Ayah, bangun. Zuh yetian tidak tahan lagi dan berteriak. Anda, beraninya kamu berbicara seperti itu pada ayahmu. Cepat berikan aku darahmu. Dan esensi darahmu. Zuhun meraung. Dia ingin menggigit Zuh yetian. Ledakan. Uff. Zuh yetian melancarkan serangan telapak tangan. Zuhun memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Uhuk-uhuk. Dasar anak tidak berbakti. Bajingan, beraninya kamu menyerang ayahmu. Zuhun memarahi. Dia menahan lukanya dan berjalan kembali. Ayah, jangan datang. Jangan datang. Zuh yetian meraung panik. Aku akan membunuhmu, Bajingan. Zuhun meraung. Dia mengaktifkan kekuatan suci terakhirnya dan meraih Zuh yetian. Tidak, jangan datang. Tidak, Zuh yetian panik. Dia menutup matanya dan menikam Zuhun. Zuh yetian panik. Dia kehilangan ketenangannya. Set. Dada Zuhun tertusuk. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Zuh yetian kaget. Dia segera menarik tangannya dan berkata dengan panik. Ayah, tidak. Kamu, beraninya kamu membunuh. Membunuh ayahmu sendiri, Zuhun membeku. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah. Darah mengucur dari dadanya. Dia terus muntah darah dan tubuhnya terus bergerak-gerak. Ayah, jangan menakutiku. Aku akan menyembuhkanmu sekarang. Zuh yetian panik. Kamu bajingan, Zuhun berusaha mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Zuh yetian. Sayangnya, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Zuhun tidak menyangka akan mati di tangan putranya. Ayah, ayah, Zuh mitian berteriak. Air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Dia terus mengguncang tubuh Zuhun. Ayah, bangun, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bangun, Zuh mitian berteriak. Sayangnya, Zuhun tidak bisa lagi mendengarnya. Zuhun sudah terluka parah. Dia dipukul oleh telapak tangan Zuh mitian dan dadanya tertusuk. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi, dia tidak dapat menahannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Zuh mitian berteriak marah dan ketakutan. Panjang Zuhun. Tian Chou panjang. Ini semua karena kamu. Ah. Zuh mitian berteriak marah. Matanya bersinar dengan cahaya merah dan aura pembunuh keluar. Zuh mitian sangat marah. Dia telah kehilangan akal sehatnya dan menyalahkan Feng Wuchen dan Long Tian Chou. Kau lah yang membunuh ayahku. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin membalas dendam. Zuh mitian berteriak dengan marah. Itu menakutkan. Esensi darah. Esensi darah. Zuh mitian sadar dan memandang Zuhun. Ia tak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk mengambil sari darah dari tubuh Zuhun. Ayah. Aku akan membalaskan dendammu dengan tanganku sendiri. Aku akan membunuh Long Tian Chou dan Long Zun dengan tanganku sendiri. Aku akan membasuh para dewa naga dengan darah. Zuh mitian melihat esensi darah yang memancarkan aura menakutkan. Dia menelannya. Esensi darah Zuhun adalah satu-satunya sumber daya budidaya yang dapat meningkatkan budidaya Zuh mitian. Esensi darah guru surgawi pasti dapat membantu Zuh mitian menerobos ke alam guru surgawi. Zuh mitian, yang pikirannya dipenuhi dengan balas dendam, kini penuh motivasi untuk berkultivasi. 1625. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama ini tidak ada kabar tentang Zuhun dan tiga pelindung hebat. Seolah-olah mereka menguap ke udara tipis. Mencapai tingkat kultivasi mereka, ingin bersembunyi dan ingin menemukan mereka tidak diragukan lagi mencari jarum ditumpukan jerami. Pagoda kosmos sembilan kali lipat, tingkat keempat. Hah, saya tidak bisa bertahan lagi. Aku lelah. Feng Wuchen menghela nafas lega dan langsung berbaring di tanah. Wajahnya pucat, dan bajunya sudah basah oleh keringat. Kakak Feng, kamu sudah bekerja keras. Tawa Ling Xiao Xiao yang manis dan menyenangkan tiba-tiba terdengar. Xiao Xiao, mendengar tawa Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen hanya merasakan semua kelelahan di tubuhnya hilang, dan dia buru-buru melompat. Xiao Xiao, kenapa kamu ada di sini? Wow, Kaisar Langit Ketiga, menembus begitu cepat, menakjubkan. Feng Wuchen sangat gembira. Tentu saja, saya mendengar bahwa kakak Feng sedang memurnikan pil, jadi saya datang. Lihatlah dirimu, seluruh tubuh berkeringat dan tidak memperhatikan istirahat, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum manis, menyeka keringat Feng Wuchen dengan sakit hati. Kekhawatiran Ling Xiao Xiao membuat arus hangat mengalir di hati Feng Wuchen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Ling Xiao Xiao dan bahkan mencium wajah cantik Ling Xiao Xiao dengan ganas. Kakak Feng memanfaatkanku lagi. Wajah cantik Ling Xiao Xiao memerah, dan dia memutar matanya ke arah Feng Wuchen. Haha, itu? Uh, aku tidak bisa menahan diri untuk sesaat pun. Feng Wuchen tersenyum canggung. Ling Xiao Xiao secara tidak sengaja melirik ke arah Longzun yang berdiri di sampingnya seperti boneka dan berkata dengan terkejut di dalam hatinya, Kaisar Langit Ketujuh. Kakak Feng, kamu berhasil menembus Kaisar Langit Ketujuh? Ling Xiao Xiao buru-buru bertanya. En, awalnya aku hendak menerobos ke Kaisar Langit Kenam. Dengan bantuan seni dao surgawi dan buah jiwa kesusahan dunia alternatif, tingkat pengolahanku meningkat dengan sangat cepat. Menerobos ke Kaisar Langit Ketujuh bukanlah hal yang aneh. Feng Wuchen mengangguk. Apakah saudara Feng telah memahami domain dewa? Ling Xiao bertanya lagi. Feng Wuchen menghela nafas dan berkata dengan kecewa, Saya tidak tahu. Saya tidak merasakan apapun. Saya juga tidak berharap untuk memahami domain dewa. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Namun, saya menemukan bahwa tampaknya ada seni dewa yang kuat yang tersembunyi di dalam seni dao surgawi, tetapi saya belum memahaminya. Seni ilahi yang ditinggalkan oleh potret kehidupan mengambang pasti sangat kuat, kata Ling Xiao Xiao dengan tegas. Mungkin, kata Feng Wuchen penuh harap. Kakak Feng, bagaimana pil obat yang kamu sempurnakan? Ling Xiao Xiao lalu bertanya. Pil penyembuhan baru telah disempurnakan. Feng Wuchen mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan tersenyum bangga. Pil ini disebut pil sembilan reinkarnasi. Ini adalah pil tingkat dewa dengan efek penyembuhan yang sangat kuat. Pil ini puluhan kali lebih efektif daripada pil reinkarnasi roh darah yang ditingkatkan ke tingkat abadi surgawi. Puluhan kali lebih efektif. Mulut kecil Ling Xiao Xiao langsung terbuka lebar, mengumumkan keterkejutan di hatinya. Feng Wuchen tersenyum bangga, lalu mengeluarkan pil obat jenis lain dan berkata, ini adalah pil esensi ilahi Yin Yang, pil obat tingkat dewa. Pil ini disempurnakan berdasarkan pil pemulihan Yin Yang. Lebih dari selusin lagi ramuan obat yang kuat digunakan untuk memurnikannya, dan efeknya juga telah meningkat pesat. Bahkan Kaisar Langit Agung dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kakak Feng benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menyempurnakan pil obat yang begitu kuat. Ling Xiao Xiao penuh pujian, matanya penuh rasa hormat. Aku butuh banyak waktu untuk mengembangkannya. Sayangnya, pil obatnya tidak banyak, hanya beberapa ratus. Menzan yang pelit itu juga tidak memberiku banyak ramuan obat yang berharga, dan tidak banyak di dalamnya. Paviliun ilahi ungu. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Beberapa ratus sudah sangat luar biasa. Jika itu adalah alkemis lain, saya khawatir mereka tidak akan mampu memurnikan satu pil pun. Ling Xiao memuji. Feng Wuchen memberikan beberapa dari dua jenis pil obat kepada Ling Xiao Xiao, dan keduanya kemudian meninggalkan Pagoda Sembilan Kosmos. Memurnikan pil obat menghabiskan kekuatan jiwanya, dan dia kelelahan secara fisik dan mental. Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk berkultivasi, Feng Wuchen berencana untuk bersantai selama beberapa hari. Lagi pula, dia baru saja menembus kaisar langit tingkat ke-7 belum lama ini, dan akan sulit baginya untuk menembus kaisar langit tingkat ke-8 dalam waktu singkat. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Feng Wuchen memberikan sebagian dari pil obat yang baru dimurnikan kepada Long Yun untuk dibawa kembali ke Dewa Naga, berharap dapat membantu Long Tian Chou, Long Xing Chen, dan yang lainnya pulih dari cedera dan kekuatan mereka sesegera mungkin. Tidak ada berita sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan heran, sejauh mana rasa takut mereka. Apakah mereka bersembunyi dan tidak keluar? Alam surga begitu besar, tidak mudah menemukannya. Yan Long menggelengkan kepalanya. Atau jika mereka menyembunyikan auranya dan menyamar, kita tidak akan bisa mengenali mereka. Jiang Nan mengangkat bahu. Tuan muda, Zhu Mietian memiliki tubuh Chaos Divine Beast. Dengan bantuannya, Luka Zhuhun akan sembuh dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Long Nityan berkata dengan sungguh-sungguh. Long Nityan benar. Patua juga mengkhawatirkan hal ini. Feng Zheng Kiong mengangguk, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Yun Yuzi berkata, Sudah setengah bulan. Luka Zhuhun mungkin sudah sembuh total. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Mendengar ini, Feng Wuchen tanpa daya mengulurkan tangannya dan berkata, Jika mereka bersedia menjadi pengecut, apa yang bisa kita lakukan? Kami sudah mencari selama setengah bulan, dan tidak ada kabar sama sekali. Yan Long baru saja mengatakan bahwa alam surga begitu besar, tidak mudah menemukannya. Daripada membuang-buang waktu mencarinya, lebih baik kembangkan dan tingkatkan kultifasimu. Saudara Nityan juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam guru surgawi. Kata Ling Xiao. Xiao-siao benar. Feng Wuchen setuju. Tuan muda, jangan bercanda. Menerobos ke alam guru surgawi masih jauh. Jika semudah itu, tetua agung pasti sudah menerobos sejak lama. Selain itu, saya telah mencapai kemacetan sekarang, dan sulit untuk melakukannya. Tingkatkan kultifasiku. Long Nityan tersenyum pahit tanpa daya. Alam master surgawi adalah alam tertinggi. Jika terobosan itu begitu mudah, guru surgawi pasti sudah tersebar ke seluruh alam surga. Sai, kalau begitu mari kita tunggu kematian bersama. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Xiao Qingqing menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Ini bukan lelucon. Feng Wuchen tersenyum canggung. Semen Suansi. Begitu suara Feng Wuchen turun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok ilusi muncul dari udara tipis di aula utama Kuil Naga. Itu adalah Semen Suansi. Semen Suansi. Tubuh rohani. Apa yang sedang terjadi? Wajah Yun Yuzi dipenuhi keheranan. Semua orang di aula utama juga tercengang. Orang-orang di Kuil Naga tidak mengetahui bahwa Semen Suansi telah terbunuh. Zuhun dan Zuh Mietian bersembunyi di ruang misterius, bukan di alam surga. Semen Suansi berkata dengan acuh tak acuh. Ruang mandiri. Long Nityan menebak. Apakah kamu tahu lokasinya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Saya membutuhkan pil pengecoran tubuh ilahi. Kata Semen Suansi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sebuah pil terbang ke arah Semen Suansi. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Semen Suansi tertegun dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Untuk menghadapi Zuhun, leluhur tua Semen rela mengorbankan tubuh guru surgawinya untuk menciptakan kesempatan bagi kita. Inilah hutang kita padanya. Feng Wuchen berkata dengan gagah berani. Gunung Kongming. Semen Suansi menangkupkan tinjunya dan kemudian menghilang ke udara. 1626. Gunung Kongming. Feng Wuchen dan Long Nityan tiba dalam sekejap. Di kedalaman Gunung Kongming, terdapat puncak-puncak mengjulang tinggi yang dikelilingi kabut langit. Di balik Gunung Kongming, ada lautan tak berujung. Di atas gunung yang mengjulang tinggi, terdapat reruntuhan istana yang memberikan kesan perubahan. Puncak yang mengjulang tinggi di sekitar reruntuhan istana telah menghilang. Tanah di kaki gunung itu seperti permukaan bulan, dengan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali, ini adalah hasil dari pertempuran yang sangat tragis. Gunung Kongming adalah tempat istana para dewa naga dulunya berada. Saat itu, istana dewa naga begitu megah, mengendalikan ras dewa di alam surga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di delapan wilayah utama. Setelah pertempuran, istana dewa naga telah menurun sepenuhnya dan secara bertahap menjadi tempat yang terlupakan. Runtuhan istana-istana dewa naga seperti area terlarang yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Perasaan yang sangat akrab, saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan mengingat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya di istana dewa naga. Tuan muda, Anda belum pernah ke sini sejak Anda naik ke alam surga. Kata Long Nityan. Tempat ini sudah berlalu, tidak perlu ada lagi. Feng Wuchen berkata dengan lemah, lalu melambaikan tangannya dan reruntuhan istana berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Ini adalah bekas luka di tubuh dewa naga, meski istana berubah menjadi abu, bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Pada saat ini, suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Itu adalah Zhu Mietian. Cahaya dingin keluar dari dasar matanya, seperti kelinci kecil jinak yang tiba-tiba menjadi sasaran harimau ganas. Saat ketidakberdayaan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Anda salah. Bekas luka itu ada karena kita belum menjadi lebih kuat. Sekarang kami adalah dewa naga, kekuatan kami telah melampaui masa lalu. Bekas luka itu hanyalah pengingat bagi kita untuk terus tumbuh lebih kuat. Feng Wuchen dan Long Nityan sama sekali tidak terkejut. Keduanya perlahan berbalik dan menatap Zhu Mietian, yang sudah setengah bulan tidak mereka lihat. Guru, media utama telah meningkat pesat. Rasanya sangat berbeda dari sebelumnya. Nityan Long mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Zhu Mietian berbeda dari sebelumnya. Feng Wuchen berkata dengan heran, ini memang berbeda. Ia menjadi semakin mirip Suhun. Terlebih lagi, budidayanya telah melampaui Anda. Zhu Mietian memang berbeda dari sebelumnya. Auranya tertahan dan dalam. Dia seperti pohon pinus tua yang berdiri di puncak yang megah. Tidak peduli bagaimana angin bertiup atau hujan menerpanya, dia tidak bergerak. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku di sini. Aku tidak punya waktu untuk membunuhmu. Ludahkan, Zhu Mietian berkata dengan dingin. Kinya meledak seperti badai kematian. Saat itu, jantungnya terasa seperti diremukan gunung, dan hampir berhenti berdetak. Tuan muda, tingkat kultifasi Zhu Mietian lebih tinggi dari saya. Dia seharusnya segera menerobos ke alam guru surgawi. Saya khawatir kita tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika kita bekerja sama, kata Long Nityan sambil cemberut. Dia terintimidasi oleh aura Zhu Mietian. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dengeng dengungan. Aura yang mendominasi dan kuat meledak. Kekuatan ilahi surgawi dan tubuh penguasa tahap ketiga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Armor kilin, armor piton pemakan langit, dan sarung tangan dewa naga diaktifkan. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia berubah warna. Dalam sekejap mata, dia telah melonjak dari level ke-7 ke puncak level ke-8. Transformasi dewa naga, Feng Wuchen segera berteriak. Auranya melonjak lagi, dan dia naik ke puncak tingkat ke-9 dalam satu tarikan napas. Cahaya keemasan yang terang sangat menyilaukan di kehampaan yang gelap. Seolah-olah Dewa Perang Sembilan Surga telah turun ke dunia. Long Nityan, yang berada di samping, juga melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya dalam setengah bulan, kamu telah meningkat pesat. Sungguh mengejutkan. Zhu Mietian berkata dengan dingin. Matanya menyipit. Tatapannya seperti pisau, memancarkan cahaya dingin. Kecepatan kultifasi Long Zun berada di luar imajinasi saya. Saya harus menerobos ke alam guru surgawi sebelum dia menerobos ke alam guru surgawi, kata Zhu Mietian. Suara mendesing. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Feng Wuchen langsung muncul di atas Zhu Mietian. Dia meninju kepala Zhu Mietian. Di saat yang sama, Long Nityan juga melintas di sebelah kiri Zhu Mietian. Tangan kanannya membentuk cakar naga yang berisi kekuatan suci yang sangat kejam dan tanpa ampun merobek Zhu Mietian. Bang Bang. Namun pada saat itu, permukaan tubuh Zhu Mietian tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan secara langsung memblokir serangan Feng Wuchen dan Long Nityan. Perasaan apa ini? Hanya kekuatan saja yang bisa menghalangi kekuatanku dan Tuan Muda. Long Nityan terkejut. Dia merasa seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia benar-benar tidak berdaya. Aneh. Mengapa kekuatan Zhu Hun menyatu dengan kekuatan Zhu Mietian? Saya juga bisa merasakan kekuatan esensi darah Zhu Hun di tubuhnya. Mungkinkah Zhu Hun memberikan sebagian kekuatan esensi darahnya kepada Zhu Mietian untuk membantunya menerobos ke alam master surgawi? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan Zhu Hun dari Zhu Mietian. Jika itu masalahnya, bukankah dua guru surgawi tidak akan terkalahkan? Siapa di domen surga yang bisa menghentikan mereka? Long Zun, jika kamu punya waktu untuk disiasiakan di sini, kenapa kamu tidak kembali dan berkultivasi? Zhu Mietian berkata dengan dingin. Dia tidak punya niat menyerang. Boom-boom. Kekuatan yang tak tertandingi meledak dan membuat Feng Wuchen dan Long Nityan terbang. Darah mereka mendidih hebat. Aku tidak melihatnya selama setengah bulan dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Apa-apaan? Long Nityan berkata dengan ngeri. Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Jika dia menerobos ke alam Master Surgawi, maka kita akan benar-benar melihat hantu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia memiliki kekuatan esensi darah Zhu Hun di tubuhnya. Dia belum menyempurnakannya sepenuhnya. Zhu Hun mungkin ingin membantunya menerobos ke alam Master Surgawi. Kekuatan esensi darah Zhu Hun. Wajah Long Nityan berubah drastis. Benar, dia tidak berani menyerang sekarang. Dia belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan esensi darah Zhu Hun. Setelah meletus, bahkan Zhu Mietian pun tidak akan mampu menekannya. Saat itu, kita tidak perlu melakukan apapun. Dia akan meledak dan mati. Ayo paksa dia menyerang. Feng Wuchen berteriak dan menembak lagi tanpa ragu-ragu. Ide bagus. Long Nityan menembak dengan sekuat tenaga. Long Zun, jangan lupa ayahku juga ada di Gunung Kongming. Apakah kamu yakin aku tidak berani menyerang? Bibir Zhu Mietian melengkung menjadi senyuman misterius dan jahat. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap tetapi dia tetap menembak tanpa ragu-ragu. Telapak tangan pemadaman jiwa jalan surga. Zhu Mietian mengaktifkan kekuatan surgawinya dan berteriak dengan dingin. Dia membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen dan Long Nityan. Jejak telapak tangan berenergi besar jatuh dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa dia tidak berani menyerang? Long Nityan tercengang. Energi yang tak tertandingi ini sangat mengejutkan Long Nityan hingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Long Nityan merasa bahwa dia sedang menghadapi guru surgawi sejati. Menghindari, Feng Wuchen berteriak dengan cemas. 1627. Gemuruh. Berdengung. Cetakan telapak tangan besar itu terbanting, dan seluruh gunung Kongming berubah menjadi ketiadaan. Pegunungan besar berubah menjadi lubang yang dalam, dan energi destruktif menyapu delapan wilayah alam surga. Baru setengah bulan berlalu sejak berakhirnya perang, dan sebagian besar petani belum pulih dari ketakutan akan perang terakhir. Kali ini, mereka sekali lagi terjerumus ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Long Zun, lain kali kita bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Di atas kehampaan, bibir Zum Yatian melengkung menjadi senyuman dingin dan jahat, lalu sosoknya melintas dan menghilang. Riak energi destruktif berlangsung selama lima menit penuh sebelum menghilang secara bertahap. Dia sudah pergi. Feng Wuchen mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dalam setengah bulan, budidayanya telah meningkat pesat. Sepertinya tuan muda itu benar. Zuhun ingin membantunya menerobos ke tingkat guru surgawi. Long Nityan berkata dengan sungguh-sungguh, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ruang dan berkata, Si Men Suan Zi benar. Ada ruang independen di sini. Zuhun dan Su Mietian telah pergi. Sang Patriark masih dalam tahap pemulihan dalam pengasingan. Kita tidak bisa menghentikannya. Zuh Mietian saja sudah cukup menakutkan. Dengan Zuhun, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Kata Long Nityan. Siaw-siaw benar. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik tingkatkan kultivasi kita dan kembali berkultivasi. Feng Wuchen menghela nafas. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan Long Nityan pergi, Zuh Mietian muncul kembali. Long Zun, tunggu dan lihat. Saat aku menyempurnakan kekuatan esensi darah ayahku, itu akan menjadi hari kehancuran para dewa naga. Zuh Mietian berkata dengan dingin. Dengan itu, Zuh Mietian kembali ke ruang mandiri lagi. Esensi darah ayah sangat murni dan berlimpah. Dalam setengah bulan, saya bisa melangkah ke tingkat guru surgawi. Zuh Mietian duduk bersila di kehampaan dan terus menyempurnakan kekuatan esensi darah Zuhun. Setelah benar-benar memurnikan esensi darah ayah, tingkat pemulahanku pasti akan melampaui milik ayah. Selain itu, aku secara tak terduga memperoleh kekuatan ilahi hukum surgawi, yang benar-benar di luar dugaanku. Pada saat itu, bahkan Long Tian Chou tidak akan mampu melakukan apapun untuk saya. Tidak, menurutku membunuhnya semudah membalikkan tanganku. Huff, lilin pemadaman tertawa dingin di dalam hatinya. Dia sudah bisa membayangkan kehancuran para dewa naga. Feng Wuchen kembali ke kuil dewa naga dan segera mengasingkan diri. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Wuchen hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam Empirean. Sayangnya, dia akhirnya terjatuh. Dalam kehidupan ini, Feng Wuchen telah memahami seni ilahi jalan surga, sehingga dia bisa berkultivasi dengan kecepatan yang menakutkan. Selain itu, ia juga memiliki banyak sumber daya budidaya dan waktu budidaya lima kali lipat. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam surgawi. Untuk mempersiapkan pertempuran yang lebih berbahaya, pembangkit tenaga listrik kuil naga ilahi semuanya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Untuk sementara waktu, kuil dewa naga tampak sangat sepi. Alam surga juga terdiam, namun tak terhitung banyaknya penggarap yang tahu bahwa badai yang lebih mengerikan sedang terjadi. Arus bawah melonjak. Wilayah kematian, wilayah terpencil tujuh bintang. Itu adalah pegunungan yang tandus. Itu benar-benar tandus, hanya dengan bebatuan berbentuk aneh. Tiga lelaki tua berambut putih dan berjanggut tiba-tiba muncul. Mereka tidak memiliki aura, tapi mereka jelas merupakan tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung. Senior, harap tunggu. Di udara di atas tanah tandus, ruang tiba-tiba berputar, dan layar cahaya biru muncul. Seorang pria parubaya muncul dalam sekejap. Sikapnya sopan, dan kata-katanya rendah hati. Pria parubaya itu adalah Kaisar Langit Tingkat Akhir. Orang tua yang memimpin melambaikan tangannya, dan sebuah tanda hitam terbang. Pria itu melirik ke arah token itu dan berkata, Desolatelor telah memerintahkan agar dia tidak bertemu siapapun dari kuil Celestial Exalt. Kuharap ketiga senior itu bisa memaafkanku. Mengapa? Lelaki tua lainnya bertanya dengan cemberut. Kuil keagungan surgawi telah dihancurkan. Sekarang, alam surga dipimpin oleh para dewa naga. Daerah sunyi tujuh bintang tidak berani bermusuhan dengan mereka, pria itu menjelaskan. Bawalah seni ilahi ini kepada tuan kesunyianmu, lelaki tua yang memimpin itu berkata dengan acuh tak acuh sambil menyerahkan sebuah gulungan kepada lelaki itu. Keserakahan yang tak terlihat muncul di mata pria itu, dan dia segera pergi untuk melapor. Huff, memang serakah. Seorang lelaki tua mengertakan gigi dan memarahi, tetapi suaranya tidak terdengar seperti suara lelaki tua. Aku hanya khawatir dong Fang Yol, rubah tua itu, tidak mau membantu, kata lelaki tua lainnya dengan cemas. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya keuntungan abadi. Dia pasti akan tergoda oleh seni dewa, kata lelaki tua yang memimpin dengan acuh tak acuh dan percaya diri. Setelah beberapa saat, pria itu keluar dari layar cahaya lagi dan berkata dengan sopan, senior, penguasa binatang buas mengundang Anda. Pria parubaya itu membawa ketiga lelaki tua itu ke layar cahaya dan menghilang ke udara seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Terlihat ada dunia lain di layar cahaya. Memasuki layar cahaya, yang terlihat di mata mereka adalah negeri dongeng dengan pegunungan tinggi dan air mengalir. Istana megah dibangun di puncak gunung, dan terdapat jembatan di antara setiap istana. Sungguh sangat spektakuler. Sebuah tangga batu biru yang luas mengarah langsung ke istana utama. Daerah terpencil tujuh bintang memang tidak sederhana. Dongfang Yol telah menghilang selama bertahun-tahun, dan aku tidak mengira dia telah menerobos ke alam kaisar langit tingkat ke-9, lelaki tua yang memimpin itu menghela nafas. Setelah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun, daerah terpencil tujuh bintang ternyata sangat kuat, lelaki tua lainnya terkejut. Gelombang aura tirani menyebar dari setiap istana, dan semuanya berada di alam kaisar langit agung. Dapat dilihat bahwa daerah terpencil tujuh bintang sangatlah kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Di Aula Istana, penguasa binatang buas, Dongfang Yol, tersenyum bahagia dan berkata, selamat datang di daerah sunyi tujuh bintang. Tria parubaya yang turun dari kursi utama sambil tersenyum adalah penguasa binatang buas, Dongfang Yol. Dongfang Yol mengenakan brokat hitam yang indah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas. Dia berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-9, eksistensi terkuat di wilayah terpencil tujuh bintang. Ketiga lelaki tua itu menangkupkan tinju mereka dengan sopan. Silakan duduk, Dongfang Yol sangat sopan. Desolate Lord, seni dewa yang barusan adalah bagian pertama. Selama Desolate Lord membantu Pak Tua menyelesaikan tugasnya, bagian kedua akan diberikan kepadamu, kata lelaki tua yang memimpin dengan acuh-ta'acuh. Dongfang Yol mengangguk sedikit, menyeringai dan bertanya, apa yang ingin kamu selesaikan? Aku sudah lama mendengar bahwa penguasa Desolate mengenal banyak ahli dari delapan wilayah. Pak Tua membutuhkan orang? Aku bertanya-tanya apakah penguasa Desolate bisa membantu Pak Tua, lelaki tua yang memimpin berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kalian bertiga berasal dari istana surgawi, dan rumor mengatakan bahwa ketiga tetua istana surgawi telah meninggal, jika saya tidak salah, kalian bertiga harus menjadi tiga pelindung, kata Dongfang Yol sambil tersenyum. Setelah jeda, Dongfang Yol berkata, godaan seni dewa memang sulit untuk ditolak, tapi kalian bertiga harus mengetahui situasi saat ini di alam surga. Ini menyangkut kehidupan dan kematian daerah sunyi tujuh bintang. Ia aku takut kalau seni dewa saja tidak cukup untuk membujukku. Ketiga lelaki tua itu melambaikan tangan mereka, dan seketika, tiga pelindung, Ten So, Ji Yun, dan Wu Xuan, muncul. Tuan yang sunyi, Anda adalah orang yang pintar. Daerah sunyi tujuh bintang sangat akrab dengan situasi di alam surga. Maka Anda harus tahu bahwa guru surgawi dan tuan muda masih hidup, kata Ten So dengan suara rendah. Wajahnya sedikit jelek. Dongfang Yol menyipitkan matanya dan berkata, itu karena aku tahu bahwa aku bersedia bertemu denganmu. Namun, aku harus berhati-hati. Variabel terbesar dalam kebangkitan Dewa Naga bukanlah Long Tian Chou, tapi Dewa Pengrajin Senjata, bayangan angin. Dewa Naga Tertinggi Dari Alam Surga. 1628. Kamu juga tahu tentang identitas KCKG. Ten So dan dua orang lainnya memandang Dongfang Lai dengan kaget. Mereka terkejut. Orang-orangku ada di delapan wilayah. Tidak ada apapun di alam surgawi yang tidak aku ketahui. Dongfang Yol berkata dengan bangga, penguasa surgawi Zuhun memang cukup kuat untuk mengalahkan Long Tian Chou. Dia terluka karena meremehkan lawannya, yang menyebabkan para Dewa Naga membalikkan keadaan. Namun, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Itulah kenapa aku di sini untuk menemuimu. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kekuatan tempur KCKG telah mencapai puncak Kaisar Surgawi level 9. Tak seorang pun di alam surgawi dapat menandingi kecepatan peningkatannya. Namun, budidaya Tuan Muda Zuhun juga telah meningkat pesat. Dia mungkin mencapai tingkat penguasa surgawi di masa depan. Namun, aku masih khawatir tentang KCKG. Sejujurnya, aku tidak ingin bermusuhan dengan para Dewa Naga karena aku takut pada KCKG. Apalagi KCKG sudah memasuki alam Dewa. Kalian bertiga harusnya tahu pro dan kontra dari hal ini. Jika Seven Star Wilderness tidak ikut campur, maka akan damai selamanya. Namun, jika kita ikut campur, aku tidak berani membayangkan konsekuensinya. Seven Star Wilderness adalah pekerjaan hidupku. Oleh karena itu, aku tidak bisa mengambil risiko hutan belantara bintang tujuh hanya karena keahlian Dewa. Dari kata-kata Dong Fang Yol, terlihat bahwa dia lebih mengkhawatirkan Feng Wuchen. Meskipun Dong Fang Yol menghargai manfaat, dia tidak buta. Dong Fang Yol menginginkan keahlian Dewa, tapi dia harus berhati-hati karena Feng Wuchen. Dengan kata lain, manfaatnya tidak cukup baginya untuk mengambil risiko menyinggung Feng Wuchen. Ten Sou dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Dong Fang Yol mengetahui begitu banyak tentang Dewa Naga dan kekuatan kuil layak surgawi. Dong Fang Yol, Tuan Muda telah menjagamu dengan baik di masa lalu. Sekarang, Tuan Muda hanya ingin meminjam beberapa orang darimu. Memberimu keterampilan ketuhanan sebagai imbalan juga merupakan ide Tuan Muda. Aku tidak menyangka kamu sangat tidak berterima kasih. Apakah kamu tidak takut Tuan Muda dan Ten Sou akan menghancurkan wilayah Tandus Bintang Tujuh milikmu? Mendengar ini, Dong Fang Yol menggelengkan kepalanya dan berkata, persahabatan adalah persahabatan. Jika itu orang lain, saya tidak akan menolak karena Tuan Muda Zumietian. Tapi orang ini adalah KCKG. Wilayah Tandus Bintang Tujuh menghadapi seluruh naga dewa. Lalu apa yang diperlukan agar kamu bersedia meminjamkannya? Ji Yun bertanya. Teknik dua dewa, dua artefak ilahi, kata Dong Fang Yol. Dua gulungan seni dewa, dua instrumen ilahi, Ten Sou dan dua lainnya ketakutan. Dong Fang Yol, Anda meminta terlalu banyak, dua gulungan seni ilahi dan dua artefak ilahi. Beraninya kamu mengatakan itu? Ten Sou mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia tampak seperti akan memakan seseorang hidup-hidup. Dong Fang Yol mengerutkan kening dan berkata, Penjaga Ten Sou, setelah perang dimulai, tahukah kamu berapa banyak korban yang akan ada? Anda harus tahu bahwa dewa naga telah menguasai seluruh wilayah. Mereka dapat dengan mudah merekrut delapan kekuatan regional. Tanpa manfaat yang cukup, saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Kami tidak memiliki artefak ilahi. Di mana kami bisa mendapatkannya untuk Anda? Kata Wu Suan. Tuan-tuan, mohon maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda. Silakan pergi. Saya tidak akan membocorkan informasi apapun. Dong Fang Yol meletakkan sebuah gulungan di atas meja. Anda, Ten Sou sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tuan Mandul, terimalah gulungan-gulungan ini. Saya menyetujui kesepakatan ini. Setelah ini selesai, saya secara pribadi akan mengirimkan dua gulungan seni dewa dan dua artefak ilahi kepada Anda. Tawa Zhu Mietian terdengar di aula. Menguasai, Ten Sou dan dua lainnya segera berlutut. Zhu Mietian mampu melewati penghalang wilayah Tandus Bintang Tujuh. Ini baru beberapa hari dan kinya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di Gunung Kongming. Dongfang Yol mengerutkan kening. Tuan Mandul, bagaimana menurutmu? Suara Zhu Mietian terdengar lagi. Sejak guru Zhu berbicara, saya tidak keberatan. Dua gulungan seni ilahi dan dua artefak ilahi ditukar dengan lima ribu tentara. Kata Timur Yol serius. Apa? Hanya lima ribu? Wajah Ten Sou menjadi gelap. Mereka pasti kaisar langit ke atas. Kata Zhu Mietian. Dongfang Yol berkata, jangan khawatir, Tuan Zhu. Wajah gelap Ten Sou menghilang saat mendengar jawaban Dongfang Yol. Lima ribu kaisar surgawi ke atas adalah barisan yang menakutkan. Tiga keluarga aristokrat dan binatang spiritual tidak akan mampu menghasilkan barisan yang menakutkan. Fakta bahwa wilayah Tandus Bintang Tujuh dapat merekrut lima ribu kaisar langit ke atas menunjukkan betapa kuatnya Dongfang Yol. Aku selalu merasa nyaman dengan pekerjaan Tuan Mandul. Zhu Mietian tersenyum. Tuan Mandul, kami akan pergi dulu. Ten Sou dan dua orang lainnya meninggalkan wilayah Tandus Bintang Tujuh. Swash swash swash. Saat Ten Sou dan dua lainnya pergi, enam orang muncul di aula. Kenam lelaki tua ini adalah kenam tetua dari wilayah Tandus Bintang Tujuh. Mereka semua adalah kaisar surgawi yang agung. Tuan Mandul, kata-kata Zhu Mietian tidak bisa dipercaya. Ini hanya taktik mengulur-ulur waktu. Pada saat kita mengirimkan orang-orang kita, kita mungkin tidak bisa mendapatkan seni dewa dan artefak dewa. Kata salah satu tetua. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa mendapatkannya. Kita telah menyinggung para dewa naga. Jika para dewa langit bisa menangani mereka, kita akan baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa, wilayah Tandus Bintang Tujuh akan hancur. Kata sesepuh lainnya. Itu benar. Tuan Mandul, kita tidak bisa mengambil risiko sebelum kita mendapatkan seni dewa dan artefak dewa. Kata sesepuh lainnya. Ekspresi Dongfang Lai serius saat dia berkata dengan suara rendah, Tetua, kalian semua telah melihat apa yang baru saja terjadi. Apakah menurut Anda mungkin bagi saya untuk menolak? Ini, Kenam Tetua Terdiam. Dongfang Yol berkata, Kultifasi Zhu Mietian semakin kuat. Saya sangat mengenalnya. Jika saya terus menawar setelah dia setuju, konsekuensinya akan mengerikan. Bagaimana jika Zhu Hun dan yang lainnya kalah? Tuan Mandul, Anda selalu mengkhawatirkan Feng Ying. Salah satu tetua bertanya. Setelah hening beberapa saat, Dongfang Yol berkata, Zhu Hun mampu menekan Long Tian Chou. Zhu Mietian memiliki kekuatan Zhu Hun. Jelas sekali bahwa Zhu Hun membantu Zhu Mietian menjadi penguasa surgawi. Meskipun Feng Ying adalah variabel, itu tidak mudah untuk menjadi penguasa surgawi. Bahkan jika dia bisa menjadi penguasa surgawi, dia tidak akan mampu melampaui Zhu Hun. Jangan lupa bahwa Feng Ying telah memasuki domain dewa satu kali. Dia mungkin bisa memasuki domain dewa untuk kedua kalinya atau bahkan mengendalikannya. Kata sesepuh lainnya. Inilah yang paling aku khawatirkan. Feng Ying memasuki domain dewa terakhir kali karena dia marah. Dia berada di ambang kematian. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia bisa memasuki domain dewa untuk kedua kalinya. Namun, itu tidak lagi bergantung pada kita. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kata Timur Yol dengan sungguh-sungguh. Kenam tetua terdiam lagi. Zhu Mietian telah muncul. Jika Dong Fang Yol tidak setuju, wilayah Tandus Bintang 7 akan berpindah tangan hari ini. Sekarang dia setuju, Dong Fang Yol hanya bisa bertaruh. Zhu Mietian, jika kamu berani menipuku, aku akan membuatmu menyesal. Dong Fang Yol berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia menyipitkan matanya dan aura pembunuh melintas. 1629 Berikan perintahnya. Kirim 600 kaisar surgawi dari 8 divisi ke hutan belantara bintang 7. Perintah Timur Yol. Kirim para elit dari 8 divisi. Wajah salah satu tetua berubah. Tuan, para elit dari 8 divisi mungkin tidak memenuhi persyaratan Sumyetian. Bukankah ini memberinya alasan untuk membalas? Bukankah kita masih punya 200 orang? Beri dia 200 kaisar langit agung di bawah tingkat kelima. Kata Dong Fang Lai. Tuan, sepertinya Anda tidak menginginkan keterampilan ilahi dan peralatan ilahi lagi. Kata salah satu tetua. Kirim para elit dari hutan belantara ke 8 divisi. Kata Timur Yol serius. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Mengapa? Kenam tetua itu bingung. Berikan perintahnya. Dong Fang Yol tidak menjelaskan. Para elit dari hutan belantara dikirim ke 8 divisi. Para ahli yang menjaga 8 divisi mengirim 600 orang ke wilayah terpencil 7 bintang. Sumyetian, sebaiknya kamu menepati janjimu. Kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai mati. Dong Fang Lai menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dong Fang Yol mengetahui karakter Sumyetian dengan sangat baik. Dia harus berhati-hati. Namun, para dewa naga dan para elit dari kuil naga yang mengasingkan diri tidak mengetahui hal ini. Di ruang terpencil Gunung Kong Ming. Saya tidak menyangka Gunung Kong Ming memiliki tempat yang terisolasi. Ten Sou dan dua lainnya terkejut. Tuan, di mana kita akan mendapatkan dua peralatan ilahi untuk Dong Fang Yol? Wu Suan bertanya. Sumyetian mengangkat bahu dan tersenyum dingin. Kami tidak memilikinya. Tapi Long Zun adalah pengrajin peralatan ilahi. Ciptaan peralatan ilahi miliknya terkenal di alam surgawi. Peralatan ilahi secara alami akan diambil darinya. Bagaimana? Ji Yun bertanya. Uang orang itu. Sumyetian tersenyum dingin. Saya mengerti sekarang. Jangan khawatir, Tuan. Serahkan padaku. Ten Sou menepuk dadanya dan berjanji. Tidak, kirim anak buah Dong Fang Yol. Kata Sumyetian. Jadi begitu. Ketiganya menganggup dengan sadar ketika senyum sinis muncul di wajah mereka. Oh benar, Tuan muda. Dimanakah yang mulia surgawi? Mengapa saya tidak bisa merasakan aura seorang Empirean? Ji Yun buru-buru bertanya. Terlihat sangat bersemangat. Sumyetian menghela nafas. Dia tampak sedih dan berkata, Luka ayahku terlalu parah. Dia meninggal. Sebelum meninggal, Dia memberiku esensi dan darahnya agar aku bisa membalaskan dendamnya. Apa? Tuhan surgawi. Mati. Ten Sou dan dua lainnya terkejut dengan apa yang mereka dengar. Sebelum Zuhun melarikan diri, Dia masih bisa bertarung langsung dengan Long Tian Chou. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Terlebih lagi, Budidaya mencapai alam Empirean, Bagaimana seseorang bisa mati dengan mudah? Namun ketika Zumyetian mengatakan itu, Mereka bertiga mempercayainya. Mereka tidak pernah menyangka Zumyetian akan membunuh ayahnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa surgawi sudah mati. Bagaimana kita akan membalas dendam? Bukankah ketiga tetua itu akan mati sia-sia? Ji Yun panik, Seolah kehilangan jiwanya. Bagaimana bisa seorang Empirean mati? Itu tidak mungkin. Wu Suan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak bisa menerima berita kematian Zuhun. Itu merupakan pukulan yang sangat berat sehingga mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Seolah-olah mereka telah dijatuhi hukuman mati. Huff! Menarik diri bersama-sama, Zumyetian mengomel saat melihat mereka bertiga terlihat seperti pengecut. Tekanan yang sangat dahsyat menyebabkan mereka bertiga gemetar. Ayahku tidak akan mati sia-sia. Ketiga tetua tidak akan mati sia-sia. Orang-orang dari kuil Empirean tidak akan mati sia-sia. Saat aku menyempurnakan kekuatan esensi dan darah ayahku, aku tidak hanya akan menerobos ke Empirean, tapi aku juga akan melampaui Long Tian Chou. Jika itu terjadi, para dewa naga akan dihancurkan. Kata Zumyetian sambil mengepalkan tinjunya. Matanya penuh percaya diri. Melampaui Long Tian Chou, Ten Sou dan dua lainnya memandang Zumyetian dengan mata terbuka lebar. Tuan muda, apakah yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar melampaui Long Tian Chou? Wu Suan bertanya dengan tidak percaya. Jika kita memiliki esensi dan darah seorang Empirean, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ten Sou berkata dengan penuh semangat. Aku punya misi untuk kalian semua. Kata Zumyetian. Misi apa? Ten Sou dan dua lainnya bertanya serempak. Kekecewaan di wajah mereka hilang. Tiga hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi di wilayah roh. Tempat tinggal guru surgawi, persekutuan pedagang wilayah roh, persekutuan pandai besi, pavilion bayangan langit, persekutuan penulis, dan kuil dewa naga diserang oleh para elit misterius pada saat yang bersamaan. Para elit misterius ini semuanya adalah Kaisar Langit Agung. Mereka berpakaian hitam, dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Kenam kekuatan wilayah roh diserang pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari kelompok yang sama. Yang lebih aneh lagi adalah mereka mundur setelah menyerang kurang dari satu menit. Mereka tidak peduli apakah ada yang terluka atau tidak. Orang-orang misterius itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada waktu untuk melacaknya. Para elit kuil dewa naga sedang mengasingkan diri. Hanya ada beberapa lusin dewa surgawi yang menjaga tempat itu. Mereka tidak dapat menahan serangan Kaisar Langit Agung. Karena itu, para elit dari enam kekuatan disiagakan dan harus keluar dari pengasingan mereka. Di kuil dewa naga. Siapa yang menyerang kuil dewa naga? Jika mereka di sini untuk memprovokasi kita, mengapa mereka memakai pakaian hitam? Semua orang bingung. Mungkinkah itu sisa-sisa kuil empirean? Yi Tianxing menebak. Macan tutul liar berkata dengan pasti, tidak mungkin. Kaisar surgawi agung dari kuil empirean telah dimusnahkan oleh kami. Tidak mungkin itu sisa-sisanya. Kalau bukan kuil empirean, siapa yang berani menyerang kuil empirean? Liu Qingyang memutar otak tetapi tidak dapat memikirkan siapapun. Huan yang berkata dengan marah, saya pikir mereka bosan hidup. Tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, mereka berani melukai penduduk kuil dewa naga. Kami tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Melapor kepada tetua agung, Master Pavilion Jiwa Bayangan, Presiden Bai, Presiden Gu, dan Presiden Jiang berada di luar aula. Saat ini, seorang tentara memasuki aula dan melapor dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Yinghun dan yang lainnya datang ke kuil dewa naga secara tiba-tiba. Ekspresi semua orang berubah serius. Mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka kira. Biarkan mereka masuk. Tianxianzi buru-buru berkata. Yinghun dan yang lainnya tampak serius saat menjelaskan situasinya. Semua orang sangat marah. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Apakah ini mempermainkan kita? Mereka menyerang kami berenam secara bersamaan. Mereka jelas punya tujuan, kata Feng Qianyang dengan sungguh-sungguh. Orang-orang misterius berpakaian hitam ini jelas-jelas mengincar aliansi dewa naga. Tianxianzi mengerutkan kening dalam-dalam. Qi Yuan mengerutkan kening dan berkata, Orang-orang misterius ini segera pergi. Kami tidak dapat menyelidikinya sama sekali. Apa tujuan mereka? Jika mereka menyerang, tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi secepat itu. Feng Zhengkyong sangat bingung. Tidak ada yang bisa memahami tujuan dari orang-orang misterius berpakaian hitam ini. Orang-orang misterius berpakaian hitam itu memang datang dengan suatu tujuan. Itu baru tujuh hari. Setelah kekuatan besar sedikit tenang, orang-orang ini melancarkan serangan kedua. Dalam waktu kurang dari satu menit, tidak peduli ada korban jiwa, orang-orang berpakaian hitam segera mundur. Para dewa naga sangat marah dan segera mengirim orang untuk menyelidikinya dengan sekuat tenaga. Pembunuh Sky Shadow Pavilion dikirim satu demi satu. Kekuatan besar lainnya juga mengirimkan ahli untuk menyelidikinya. Ini menyebalkan. Beraninya mereka mengganggu terobosanku ke alam Kaisar Langit Agung. Jangan beritahu aku siapa mereka, atau aku akan mencabik-cabiknya. Liu Qingyang meraum marah. Tunggu. Terobosan. Mungkinkah tujuan mereka adalah? Suanyuan Mose tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia telah menebak sesuatu. 1630 Jika saya tidak salah, orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan Zumi Tian. Dia pasti mempekerjakan mereka. Tujuan dari kedua tipuan ini sudah jelas. Mereka mencoba menghentikan kita meningkatkan kultivasi kita. Guru berkata bahwa Zumi Tian membutuhkan waktu untuk memurnikan esensi darah Suhun. Dia pasti khawatir guru akan menerobos ke alam yang mulia surgawi sebelum dia. Tebakan Tian Luo membuat semua orang menyadari sesuatu. Bei Dou Yan berkata dengan nada meremehkan, Huff. Dasar tak tahu malu. Semakin demikian, semakin kita tidak bisa membuat kakak Feng khawatir. Segera aktifkan formasi sembilan alam semesta pembunuh dewa dan pastikan mereka tidak kembali. Kata Liu Qingyang. Mengaktifkan formasi hanya dapat melindungi kuil naga. Mereka masih akan menyerang pavilion bayangan langit dan kekuatan lainnya. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan kita memiliki kedamaian. Kita harus mengirim beberapa orang untuk menjaganya, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan cemberut. Tak berperasaan, perintahkan 18 Kaisar Surgawi untuk menjaganya, perintah Feng Zhengkyong. Iya, Herles menerima perintah itu dengan hormat. Beberapa hari kemudian, di sebuah gua tersembunyi. Tiga pelindung agung, Istana Dewanaga telah mengirimkan 18 Kaisar Surgawi untuk menjaga berbagai kekuatan besar. Herles sedang menjaga Istana Dewanaga. Tingkat budidayanya telah mencapai alam Kaisar Langit Ketujuh. Kita bukan tandingannya, seorang Kaisar Langit Agung melaporkan dengan hormat. 18 Kaisar Surgawi, mata Tenso menyipit saat kilatan dingin melintas. Dia berkata dengan dingin, apa yang dimaksud dengan Kaisar Surgawi tingkat ketujuh. Karena mereka ingin menimbulkan masalah, kita harus memberi mereka kejutan besar. Kita harus membuat mereka gelisah. Ketiga gulungan ini adalah hadiah Tuan Muda untukmu. Jika kamu bekerja untuk Tuan Muda, kamu akan diberi hadiah. Setelah selesai, akan ada lebih banyak manfaat. Tenso menyerahkan gulungan itu dan tersenyum bahagia. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih, penjaga hebat. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung sangat gembira dan membungkuk berulang kali. Cobalah untuk mengikat semua pembangkit tenaga listrik yang Anda kenal. Yang terbaik adalah jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung. Lebih banyak lebih baik. Bawalah beberapa orang bersamamu dan ikuti kami ke kuil naga, kata Tenso. Ya, jangan khawatir, penjaga hebat. Aku akan melakukan yang terbaik. Saya akan segera melakukannya, kata Kaisar Langit Agung dengan penuh semangat sebelum meninggalkan gua. Sebaiknya kita bisa memancing Feng Ying keluar. Kecepatan kultivasi bocah itu benar-benar menakutkan. Kecepatan kultivasi orang-orang kuil naga juga cukup menakutkan. Tidak mungkin bisa secepat itu hanya dengan mengandalkan pil dan harta karun. Saya tidak percaya mereka semuanya jenius terbaik. Wu Xuan berkata dengan dingin. Mereka tidak tahu bahwa kuil naga memiliki ruang budidaya lima kali lipat. Jika tidak, mereka tidak akan begitu terkejut karena budidaya orang-orang di kuil naga telah meningkat pesat. Pergi, ayo pergi ke kuil naga. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Tenso mencibir, dan mereka bertiga menghilang pada saat bersamaan. Misi yang diberikan Zhu Mietian kepada mereka bertiga adalah menjungkir balikan kuil naga. Mereka membuat marah kuil naga sehingga mereka tidak bisa berkultivasi. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin pria misterius berbaju hitam muncul di atas kuil dewa naga. Desir. Hairless adalah orang pertama yang menyadarinya, dan segera bergegas mendekat. Aku sudah lama menunggumu, ucap Hairless dengan wajah tanpa ekspresi. Tatapannya seperti pisau, memancarkan cahaya sedingin es. Tekanannya yang meluap-luap bisa mengguncang jiwa seseorang. Tatapan dinginnya menyapu selusin pria berpakaian hitam saat dia bertanya tanpa perasaan, siapa kamu? Desir. Saat suara Hairless turun, seseorang tiba-tiba muncul. Itu sangat mendadak, dan Hairless tidak menduganya. Kaisar langit tingkat sembilan puncak. Ekspresi tak berperasaan berubah drastis. Ledakan. Of. Pakar yang muncul entah dari mana itu menyeringai menghina dan membantingkan telapak tangannya ke dada Hairless. Kekuatan kekerasan mengguncang Hairless hingga dia mengeluarkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar. Tenso, wajah tak berperasaan berubah ketika dia mengenali orang yang datang. Saudara yang tak berperasaan, para prajurit kuil naga terkejut. Menyerang. Tenso mencibir mengejek. Lebih dari selusin Kaisar langit agung menyerang tanpa ragu-ragu. Desir. 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 Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, para prajurit di Alun-Alun terluka parah dan terlempar. Banyak istana juga dihancurkan dengan kejam. Pada saat yang sama, pavilion bayangan langit dan kekuatan besar lainnya juga diserang oleh banyak Kaisar langit agung. Setiap kekuatan besar mengatur tiga orang untuk berjaga, tetapi mereka tidak dapat menahan lebih dari selusin Kaisar langit agung. Serangan ini jauh lebih ganas dari dua serangan sebelumnya. Mereka tidak hanya melukai orang, tapi juga menghancurkan istana. Ledakan yang tiba-tiba sekali lagi membuat khawatir para ahli yang sedang berkultivasi. Para ahli dari kekuatan besar muncul satu demi satu dan segera melakukan perlawanan. Desir. 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 Di Alun-Alun Kuil Naga, sepuluh Raja Agung, lima Jenderal Besar, Long Yun, Jurang Kuno, dan pakar top lainnya muncul satu demi satu. Mereka semua sangat marah dan sepertinya ingin memakan seseorang. Lebih dari selusin pria berjubah hitam segera mundur dari Kuil Naga. Tak berperasaan terluka, puluhan tentara juga terluka parah. Wajah Luan Sen sangat garang. Bajingan, penjahat yang tidak tahu malu. Liu Qingyang meraum marah, matanya merah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Ten So, jadi kalian adalah tiga penjahat tak tahu malu. Saya tahu itu ada hubungannya dengan Su Mi Tian. Tian Luo berkata dengan dingin, niat membunuhnya meletus. Aiyaya, mereka semua keluar. Ten So mencibir sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia sangat arogan. Kalian semua memiliki temperamen yang besar. Ji Yun mencibir. Suanyuan Moze berkata dengan sengit, saya pikir kalian mulai tidak sabar. Saya benar-benar minta maaf karena mengganggu kultivasi anda. Kami akan pergi sekarang. Ten So mencibir. Mereka bertiga segera menggunakan skill gerakannya dan menghilang. Bajingan, jangan pergi jika anda punya nyali. Tian Luo memarahi. Ten So dan dua lainnya adalah kaisar langit tingkat sembilan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Suanyuan Moze, Tian Luo, dan jurang kuno hanyalah kaisar surgawi tingkat delapan. Bahkan jika gabungan sepuluh raja agung bisa menghadapi tiga penjaga agung, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka tepat waktu. Para elit dewa naga juga sedang mengasingkan diri. Mereka tidak dapat diganggu pada saat-saat kritis. Semua orang di Kuil Senlong sangat marah dan sedih. Orang-orang berpakaian hitam ini berulang kali menimbulkan masalah, menyebabkan mereka berada dalam keadaan gelisah. Mereka semua sangat marah, dan mereka tidak bisa tenang dan berkultivasi. Ten Sou dan dua lainnya, serta pria berjubah hitam, menimbulkan masalah selama setengah bulan. Pasukan utama sangat marah, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Ten Sou dan dua lainnya. Jika Anda berkultivasi, saya akan menimbulkan masalah. Jika Anda tidak berkultivasi, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Semua kekuatan besar marah besar. Waktu perlahan berlalu begitu saja. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Untungnya, Kuil Naga memiliki ruang budidaya lima kali lipat. Bahkan jika mereka berkultivasi sebentar-sebentar, budidaya mereka meningkat. Untungnya, Ten Sou dan para pria berjubah hitam tidak lagi menimbulkan masalah. Tidak mudah bagi mereka untuk menenangkan diri dan berkultivasi. Tapi saat ini, Kuil Naga menarik sesuatu yang lebih menakutkan. Sekelompok besar pembangkit tenaga listrik terbang menuju Kuil Dewa Naga, kekuatan mengerikan mereka mengguncang langit dan bumi. Jumlahnya lima hingga enam ribu. Ada ratusan Kaisar Langit Agung. Sisanya adalah Kaisar Surgawi. Itu adalah barisan yang sangat kuat. Tentara terus mendesak. Perang akan segera tiba. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.